Intro Halo semuanya kembali lagi di seri Skyrimot PSM Makassar Viva 20 dan ya kita sudah sampai di episode ke 72 dari seri Skyrimot PSM Makassar ini Dan ya kita akan langsung saja masuk ke agenda pertama kita di episode kali ini Yaitu memilih atau lebih tepatnya sih Gue akan langsung ngebahas sih beberapa pemain yang udah gue pilih Dari pilihan yang udah kalian berikan di komentar episode ke 71 kemarin Untuk squad Timnas yang akan kita bawa ke International Friendly Match di pertengahan minggu terakhir Kalau gak salah ya minggu terakhir dari bulan ini bulan apa sih bulan Maret ya Iya bulan Maret Oke kita akan langsung saja lihat beberapa pemain yang udah gue panggil Dan sekalian akan gue bahas rinci aja ya Tidak terlalu panjang Oke pertama yang gue panggil ada keeper dari Banker FC ya Awan Setora Harjo Yang disini gue coba untuk panggil Gue ingin coba untuk sedikit Meregen para pemain Timnas Dimana memang kalau kalian lihat di Terakhir kali gue panggil Timnas tuh Rata-rata ada beberapa pemain yang bisa gue bilang umurnya udah lumayan lah Udah kepala tiga semua kan ada beberapa Tapi memang ada beberapa juga yang masih bisa dibilang pada umur emasnya gitu Jadi gue coba untuk rotasi disini Nah dan salah satunya Awan Seto yang akan gue coba untuk panggil disini Menjadi keeper kedua kita Di Timnas Indonesia Untuk keeper pertama nanti akan gue bahas Kemudian ada Benny Asmara juga Benny Asmara gue pilih Karena gue melihat Performa dia bersama PSM Akasar saat ini Tampil sangat baik Mau di turnamen lokal maupun di IFC Jemen League Dia tampil sangat baik Makanya gue coba untuk kasih dia kesempatan Untuk bisa mengenakan Jersey Timnas Indonesia Untuk bertanding bersama Timnas Indonesia Kemudian nama ketiga Atau keeper utama kita Yang gue pilih adalah Nadeo Argawinata Oke Kenapa gue pilih Nadeo Argawinata Karena kalau kita lihat klasemen sementara saat ini Bali United berada di puncak klasemen Dan gue coba untuk ubek-ubek di karen mode ini Gue ingin lihat squad dari Bali United Ternyata memang Nadeo Argawinata tampil sebanyak 4 pertandingan Bersama Bali United Dan belum kebobolan sama sekali Dan gue bisa bilang Ini salah satu penampilan yang cukup baik Dari Nadeo Argawinata di musim ini kan Jadi start yang bagus juga untuk Bali United Bagaimana mereka bisa menjaga lini bertahan mereka Agar tidak kebobolan hingga pekan keempat ini Makanya penampilan yang cukup baik untuk Nadeo Jadi gue coba untuk kasih dia kesempatan Gue coba untuk panggil dia bersama Timnas Indonesia Untuk persiapan International Friendly Match ini Ini belum final ya nanti Untuk Piala Dunia Karena Piala Dunia nanti mungkin Kita akan ada pemilihan lagi Untuk melihat pemain ini cocok enggak Atau yang ini bisa kita replace gitu Nanti itu kita akan bahas lebih lanjut Oke kemudian ada nama Rezaldianusa Gue gak usah jelasin lagi Saat ini dia udah gak bermain di Persija Kalau gak salah Kemarin gue cek itu dia bermain di MK Don seingat gue Di League One dari Strata Liga Inggris ya Kalau gak salah Tapi untuk saat ini timnya kalau gak salah Finish di papan tengah Tapi suatu hasil yang cukup baik sih Melihat MK Don saat ini berada di papan tengah Gue berharap sih musim depan Rezaldi bisa Ngebantu MK Don naik ke Champions League Oke nama selanjutnya ada Ricky Fajrin Salah satu back dari Atau fullback dari Persija Jakarta Yang gue coba untuk panggil bersama Timnas Indonesia Gue gak punya data lebih lengkapnya Cuma Ricky Fajrin gue coba untuk tarik masuk Gantikan seorang Kemarin siapa tuh? Abdul Aziz ya? Eh bukan Abdul Aziz Siapa tuh namanya yang back Yang incaran kita tuh Jadi gue coba untuk replace dia Karena memang umurnya udah 30 tahun kan Aduh gue lupa namanya Mungkin kalau kalian ingat Kalian bisa tulis di bawah tuh Yang incaran kita nih Pemain Persib Mantan pemain Persib Aduh gue lupa lagi Oke nama selanjutnya ada Hansa Muyama Walaupun ya kita tahu Dia ada sedikit masalah di real life Soal gizi Makanan dia ya Dimana dia sempat posting Ya makanan yang seharusnya Gak dimakan seorang atlet Terus dipamerin Cuma karena ini di series karimod kita Dan saat ini Hansa Muyama lagi Berkarir di J-League Di Shimuzu S-Pulse Jadi gue coba untuk Tarik dia ke Timnas dulu Untuk saat ini Nanti kemungkinan akan tetap ada Rotasi pastinya Kemudian ada Yanto Wasna Gue perlu jelasin lebih panjang Karena dia masih bertahan pastinya Di dalam squad Timnas kita Nama selanjutnya ada Nuri Dayat Masih sama juga Namun Nuri Dayat Bisa gue bilang Penampilannya di awal musim ini Tampil cukup baik Mengawal ini belakang PSM Makassar Jadi gue coba untuk Pilih dia lagi Belum gue cari sih Pemain mana yang akan gue replace Pastinya untuk Nuri Dayat Tapi untuk saat ini Dia tampil baik bersama PSM Makassar Jadi dia mengamankan Satu posisi untuk central back Timnas Indonesia Nama selanjutnya ada Manahati Lestusen Tampil baik bersama PS Tira Persikabo Sebagai tim yang baru Promosi kembali ke Liga 1 Berhasil membawa ke pepan atas Sampai di pekan keempat ini Makanya gue coba untuk Tarik Manahati Lestusen lagi Kembali ke Timnas Untuk melihat Bagaimana performa dia nantinya Bersama Timnas juga kan Walaupun memang sempat Udah kita panggil Kalau gak salah Di waktu itu International Vantage Match Yang bulan apa tuh Bulan Oktober ya Kalau gak salah Kemudian ada Howdy Abdillah Salah satu back juga Dari Bali United Gue coba untuk panggil dia Karena melihat bagaimana Lini belakang Bali United Yang begitu solid Di awal musim ini Jadi gue coba untuk Pilih dia pastinya Walaupun kalau secara Overrating Bisa gue bilang sih Paling rendah ya Di antara Kelima back yang kita bawa nih Tapi gak apa-apa deh Lumayan lah untuk Kasih dia kesempatan juga Bermain Walaupun umur dia saat ini Udah 28 tahun juga kan Kalau dilihat-lihat Udah masalahnya Ada Asnami Mangkualam Gak perlu gue jelasin Lebih panjang Karena kalian udah tau Bagaimana performa dia Kalian adalah Assistant Manager PSM Makassar Jadi kalian udah tau Bagaimana performa Dari Asnami Mangkualam Nah masalahnya Ada Gavin Kwan Salah satu fullback dari Bali United juga Makanya gue coba Untuk panggil juga kan Karena memang melihat Performa Bali United Yang cukup baik Makanya alasan yang lebih penting Karena memang Bali United saat ini Berada di pemuncak Klasemen Liga 1 Makanya Ada beberapa pemain Bali United Yang akan gue bawa kan Pastinya Oke nama selanjutnya Ada Hanif Syabandi Bersama Arema FC Arema tampil cukup baik juga Tampil cukup memukai Di 4 pekan perdana Sopi Liga 1 Walaupun mengalami Satu kekalahan Cuma Hanif Syabandi Kalau gue liatin nanti Asis Hanif Syabandi ini Kalau gak salah Berada di Berapa asis ya Total 4 pertandingan Dia udah nyiptain 3 asis Jadi bisa gue bilang Ini salah satu pemain Yang cukup Gimana ya Kreatif juga Di lini tengah Dari Arema FC Makanya gue coba untuk Tarik dia ke Timnas Ya sudah lama sih Kita gak ngeliat Hanif Syabandi juga kan Di series Karmot ini Untuk bermain di Timnas Jadi gue coba untuk Panggil dia Kasih kesempatan lagi Dan ya Umur dia masih tergolong muda juga kan 24 tahun Kemudian ada nama Abdul Aziz Gue melihat performa dia Bersama Persibandung juga cukup baik Dari musim lalu Hingga dengan musim ini Makanya gue coba untuk Tarik dia dulu Dan ya Walaupun memang Umur dia udah 28 tahun Tapi gue coba Untuk kasih kesempatan lah Bermain bersama Timnas Indonesia dulu Oke nama selanjutnya Ada Stefano Lilipali Satu lagi pemain Bali United Yang gue coba untuk bawa Salah satu pemain kreatif juga Dan kalau gak salah Nama dia juga ada Bertengger di Asis ya Kalau gak salah Atau Goalscorer Topscorer Kalau gak salah Di topscorer sih Seorang Stefano Lilipali Jadi untuk pemain yang Berusia 32 tahun Bisa gue bilang Lilipali ini cukup lengkap Walaupun memang Umur dia udah 32 tahun kan Tapi kita butuh Pemain yang Bisa ngebimbing Pemain-main junior Di lini tengah Makanya gue coba untuk Bawa Stefano Lilipali Kemudian nama selanjutnya Ada Septian David Mungkin gue coba untuk Pertanian dia dulu Gue belum melihat Performa lebih lanjut Cuma untuk saat ini Melihat performa PSC Semarang Septian David sih Gue rasa Bisa lah Dapat satu tempat Untuk tim nasi Indonesia Dan ini Karena memang Menutup kuota PSC Makassar juga kan Yang kemarin terlalu banyak Sampai 8 pemain Jadi gue coba untuk Nutup dengan beberapa Pemain dari Klub lainnya Yang performanya Tampil cukup baik Di awal musim ini kan Kemudian ada nama Tod Rivaldo Fere Gue gak perlu jelasin lagi Kita tahu bagaimana Pemain ini Mau di Relive Mau di seri Skarmot kita Pemain yang cukup kencang Cukup menyulitkan Lini pertahanan musuh Dan ya Hal satu pemain Yang wajib gue bawa juga Pastinya Kalian sudah tahu juga Alasannya pastinya Kemudian Untuk Sayap Kanan Disini ada Di sini ada Setelah total Ada sekitar 4 pemain Dari PSC Makassar Benny Asmara Gue lupa di Liga Gue lupa di Liga Di Liga Mana Tapi Makanya gue kasih kesempatan Dia untuk Masuk ke Timnas Pastinya Karena lagi berkarir Di luar negeri juga Kemudian ada M Supriyadi Kalau gak salah M Supriyadi ini Di Persib Bandung ya Nah Salah satu Winger juga Yang bisa gue bilang Cukup Baik Masih muda juga 21 tahun Dan Saat ini Overrating dia 65 Makanya gue coba Untuk tarik dia Masuk ke dalam Timnas Indonesia Gak tau ini Supriyadi Kemarin gue cek Dimana ya Persib Atau Bayangkara Gue lupa nih Mungkin kalau kalian ingat Tulis di bawah sih Gue agak lupa Ini kemarin malam sih Gue coba untuk Mila-mila Dan Karena Gue milihnya Dari beberapa tim Papan atas Liga Indonesia Makanya Otomatis Ada nama beberapa Pemain kan Yang Dari Tim Besar juga Tapi umurnya masih muda Nah gue lupa nih M Supriyadi Kemudian ada Famiala Yubi Kembali lagi Pemain Bali United Yang gue coba untuk panggil Berposisi sebagai Winger kanan Dan cukup baik sih Bersama dengan Bali United Dimana Kalau gak salah Total udah 9 gol ya Diciptakan oleh Bali United Di lini depannya Makanya gue coba Untuk bawa satu lagi Pemain Bali United Untuk Seorang winger Dan ya Famiala Yubi juga Di real life cukup baik Dia punya kecepatan yang cukup Baik juga Makanya gue coba untuk pilih dia Kemudian untuk 2 striker kita Disini Gue bawa Ezra Walian 2 striker muda pastinya Ezra Walian Gak perlu gue jelasin lagi Dia bertampil bersama PSM Akasar Cukup baik Dan Total Di Liga CPN aja Udah nyiptain Berapa gol ya 3 gol 3 gol Atau 2 gol Tuh gak salah Ezra Walian Makanya Gue coba untuk kasih dia Satu tempat kan Yang tidak akan tergantikan sih Untuk saat ini Karena melihat Performa dia lagi on fire banget Bersama PSM Akasar Nah masalahnya ada Hanis Sagara Kenapa gue panggil Hanis Sagara Mungkin Gue belum pernah liatin Top scorer dari Sopel Liga 1 musim ini Tapi Hanis Sagara Tercatat salah satu pemain Yang Udah Mengumpulkan Kalau gak salah 3 gol 3 atau 2 gol Sebagai pemain yang masih muda Umur 22 tahun Makanya Gue Coba untuk kasih kesempatan dia Terutama kan Hanis Sagara juga Pernah bermain untuk Timnas U19 Kalau gak salah Makanya gue kasih kesempatan dia Untuk tampil bersama Timnas Senior Dan untuk bisa Menunjukkan rajinya Jangan hanya di klub aja Tapi dia bisa berkontribusi lebih Di Timnas Indonesia Jadi itu Keseluruhan dari Pemain Timnas Yang akan gue bawa Di Akhir bulan Maret nanti Untuk International Friendly Match Menghadapi Uruguay dan juga Yunani Dua lawan yang cukup kuat kan Pastinya Jadi ya Kita bisa langsung aja Mungkin ke pertandingan pertama kita Di episode kali ini Dan oke Kita akan lanjut aja Menjalani dua pertandingan kita Di episode kali ini Menghadapi Badak Lampung Pastinya di Piala Indonesia Lag pertama dan lag kedua Dan oke Disini Karena udah Kita udah tentukan semua Pemain yang akan kita panggil ke Timnas Jadi kita langsung aja Submit tadi Para pemain yang akan kita Bawa Untuk International Friendly Match Dan udah Masuk juga ini Inbox Soal Pemain yang akan kita Lepas ke Timnas Indonesia Di tanggal 22 Sampai dengan 28 Maret 2022 Total ada 5 pemain Pastinya dari PSM Akasar Yang kita sumbangkan Dan ya Ada Benias Mare ya Pemain muda yang Baru saja kita promosikan Musim lalu Dan Kali ini Bisa gue bilang Akan menjadi pilihan utama kita kan Untuk lini belakang Atau penjaga gawang Karena melihat bagaimana progres dia Dari musim lalu juga Udah kelihatan banget Cukup baik Dan ya Melihat juga perkembangan yang sangat baik Yang gue harapin dari Benias Mara Menjadikan dia sih Akan menjadi pilihan utama kita Walaupun di episode kali ini Karena kita akan menjalani pertandingan di Piala Indonesia Jadi gue gak akan Coba untuk turunin beberapa pemain kunci kita Karena akan gue simpan juga Melihat jadwal kita di akhir bulan Maret nanti Setelah International Break Kita akan langsung Menjalani match di kelima dari FCC Band League Jadi gue akan coba untuk Istirahatkan dulu mereka Dan memberi kesempatan Untuk para pemain muda Tampil di Piala Indonesia Dua leg ini Menghadapi Badak Lampung Walaupun kalau gue lihat juga sih Badak Lampung itu Baru degradasi kan di tahun 2019 ya Kalau gak salah Di 2018 atau 2019 ya Mereka degradasi Dan ini udah tahun ketiga Badak Lampung berada di Liga 2 Tapi mengingat bagaimana Squad mereka Gue belum lihat sih secara langsung Squad mereka gimana Kita akan cek nanti Gue takutnya sih Squadnya masih bawaan dari Ketika mereka degradasi Jadi bisa dibilang sih Kekuatan mereka Bisa dibilang masih dengan Kekuatan terbaiknya Waktu bermain di Liga 1 kan Jadi tentu saja ini akan menjadi Lawan yang tidak akan mudah Tapi kita akan lihat dulu nanti Bagaimana starting 11 dari Badak Lampung FC sendiri Dan oke ini dia Stadion Barombong Setelah kurang lebih 5 4-5 pertandingan ya Kita gak kembali ke Stadion Barombong Dan akhirnya kita kembali lagi Setelah sekian lama Di bulan Maret ini Dimana kita lebih banyak Melakukan laga Di luar Atau laga tandang Di IFC Champion League Maupun di Liga 1 Dan akhirnya kita kembali lagi Walaupun pertandingan ini Kita gak turun dengan Squad utama kita Kita turun dengan Beberapa pemain muda Yang pastinya gue harapkan Bisa tampil dengan cukup baik Mendapatkan poin penuh Atau setidaknya Mendapatkan kemenangan Di lag pertama Dari Piala Indonesia Dan ini dia starting 11 Dari PSM Makassar Hilman Shah menjadi Penjaga gawang utama kita Di pertandingan kali ini 4 sejajah di belakang Ada Firzandika Nuridaya Jufrianto Dan Asna Wimang Kualam Tiga di tengah Ada Arvan Susanto Dan Syedan Mimanyu Dan front 3 kita ada Yaakub Sayuri Owen Sapari Serta Bagus Kavi Menggunakan skema 4-3-3 Seperti biasa Menjadi pilihan utama Kita dalam melakukan Teknik menyerang pastinya Untuk bisa mendapatkan Poin penuh Dan gak akan kita lihat dulu Squad dari Badak Lampung FC Starting 11 mereka Ada Daryono Sebagai penjaga gawang utama mereka Kemudian ada Syarian Mustafa Rifki Dewanga Serta Wiganda Pradika Empat sejajah di belakang Dua di tengah Ada Akbar Serta Haryanto Kemudian Suhadi Bermain di belakang penyerang mereka Iwan Serta Rifan Dan Andre Yang akan menjadi Winger mereka di pertanyaan kali ini Kalau dilihat dari Squad yang mereka bawa Di pertanyaan kali ini Ada nama Yungki Ariwibo ya Di pemain Substitution mereka Yang bisa dibilang Itu salah satu pemain Yang Udah dari 2019 Ya semenjak mereka degradasi Jadi ini bisa dibilang sih Gak terlalu banyak perbedaan Kekuatan dari Badak Lampung FC Dan iya Ini dia Kick off Bawak pertama Dari Piala Indonesia Lag pertama Antara PSM Akasar Menghadapi Badak Lampung FC Selamat menyaksikan pastinya Dan ya Ewaku PSM Semoga mendapatkan 3 poin penuh 3 poin penuh Semoga mendapatkan kemenangan Yang cukup telak Di pertanyaan kali ini Karena ini Piala Indonesia Pastinya Oke Susanto dapat kesempatan Bagus ke Avi Hampir saja Melewati Rifki tadi Tapi masih gagal Rifan Nahumuri Nahumaruri maksudnya Rifan Di sisi kanan Coba untuk ditutup mungkin Oke Tidak ada pergerakan Dari pemain kita Iwan Geser ke depan Ada Rifan kembali Rifan masuk ke area kotak Finali berbayar Dan pergerakan yang cukup baik Ditunjukkan oleh Arvan tadi Memotong bola dari belakang Tanpa pelanggaran Pastinya Susanto Lihat di sisi kiri Ada Owan Sapari Terlihat kosong Masuk ke area kotak Finali Masih Owan Sapari Owan Geser ke dia Pelanggaran Dan itu dia Penalti Dan kartu kuning Langsung saja Dibirikan oleh Wasid Kepada Muhammad Rifki Atas pelanggaran Yang dia lakukan Terhadap Owan Sapari Cukup jelas Cukup terlihat Dimana Wasid Tidak terhalang Sama sekali Dan tackle Yang cukup terlambat Dan cukup cerdik juga Bagaimana Owan Sapari Tadi Melakukan Pergerakan balik Untuk bisa Melewati Rifki Dan akhirnya Terjadi pelanggaran Di sana Di menit 12 Kesempatan Final T-Gig Akan diambil oleh Bagus Ka'afi Kesempatan Untuk bisa mendapatkan Gol pertama pastinya Bagus Ka'afi Mengincar sudut Kanan bawah Dan akhirnya Berhasil menciptakan Gol pertama Untuk PSM Dan ini dia Pemain muda PSM Akasar Bagus Ka'afi Ya Pemain muda yang kita datangkan Di bulan Di tahun 2020 Walaupun ini Sudah masuk di tahun ketika dia Walaupun belum mendapatkan Tempat reguler juga Bersama dengan PSM Akasar Tapi gue harapkan Dia terus berkembang Dan akhirnya Gol pertama Cukup tenang Bagaimana dia Mengeksekusi Penalti kick Untuk PSM Akasar Dan berhasil Menjebol gawang dari Yono Keeper dari Badak Lampung FC Dan 1-0 Untuk keunggulan PSM Akasar Dari titik putih Oleh Bagus Ka'afi Pemain muda ini Satu gol di Piala Indonesia Pastinya menjadi koleksi pertama Bagus Ka'afi Di Piala Indonesia Dan total udah 2 gol berarti ya Dia ciptakan Bersama PSM Akasar Dan ini tentunya kabar baik juga Untuk objektif aparel kita Pastinya Susanto Geser ke belakang dulu Ada kesempatan lagi Untuk Bagus Ka'afi Coba untuk lakukan Placing Karena gawang dari Yono tadi Tapi masih bisa dialangi Oleh Dewang Gak sepertinya Rifan Kita lihat Rifan Coba untuk diganggu tadi Oleh Owan Sapari Haryanto Panto Buka ke arah Sisi kanan Ada bantuan Dari Syariah Mustafa Kembali Rifan Nahumaruri Berikan kesyarihan Kembali Kita lihat Haryanto Panto Bantu serangan Di sisi kanan Coba untuk menusuk Kita lihat Masih cukup tenang Berikan ke Rifan Kirim umpan Crossing ke Rakota Final Lati berbahaya Andre di sana Masih dapat bola Tapi gagal Tadi dikontrol oleh Seorang Iwan Dan berhasil direbut oleh Seorang Nur Hidayah Cukup baik Kembali Serangan balik Cepat mungkin Dua melawan empat Oke True pass Lolos Bagus Ka'afi dari penjagaan Masih Bagus Ka'afi Coba untuk melewati Seorang pemain Rifki di sana Tapi masih gagal Kita lihat Penjagaan dari Rifki Cukup baik Dalam mengantisipasi serangan Dari PSM Makassar Melalui kaki Bagus Ka'afi tadi Langsung saja ditutup Dan dibuang keluar Dari lapangan pertandingan Susanto Coba untuk kiri Mumpan Backhill Ke belakang Ke arah Aku bisa yuri Tapi masih gagal Sarina Bimanyu Geser ke Arvan Arvan oke Aku bisa yuri Dapat kesempatan Masih gagal Masih yari Susanto Ya Allah Susanto Kesempatan yang sangat-sangat jelas Terlihat di depan mata Gawang tanpa penjagaan Dan masih gagal Rusi Susanto Sedikit terburu-buru Dan ya Seharusnya bisa di tackle aja Tadi bolanya Di sliding Untuk bisa masuk ke regawang Tapi Rusi Susanto Tidak ingin mengambil Langkah itu Dan lebih memilih Untuk melakukan shooting tadi Tapi masih gagal Oke Rivan Naumuri tadi Melakukan heading Tapi masih dapat Iwan Kembali Rivan Naumuri Naumaruri maksudnya Haryanto pantau Di pot itu cukup baik Tapi kembali Haryanto berhasil meruput bola Kembali lagi Arvan Cukup kuat Fighting spirit dia Meruput bola tadi Amat Jufrianto Buka karisi sekarang Asnami mengkualam Coba untuk kirim trupa Cukup kosong Yaakub Sayuri Di sisi kanan Coba untuk dikejar Wiganda tadi Tapi masih gagal Kita lihat Langsung dibuang oleh Dewangga Keluar dari lapangan pertandingan Lemparan ke dalam Untuk PSM Makassar Di menit ke-32 ini Asnami mengkualam Kita lihat bagaimana Skenario penyerangan Dari PSM Makassar Berjalan cukup baik Walaupun saat ini Barak Lampung Punya materi pemain Yang cukup Imbang ya Dengan PSM Makassar Yang diisi oleh pemain muda Tapi lebih terlihat Sering dikurung oleh PSM Makassar Dan kali ini pun Cekseman lagi Serena Bimanyu Terupas dia ke arah Seorang Bagus Kaavi Tapi terlalu deras Umpan dari Seorang Serena Bimanyu Meminta maaf tadi Ke Bagus Kaavi Umpan yang terlalu deras Diwanga Wiganda Pradika Geser ke Andre Kita lihat Kirim crossing lagi Berbahaya Tapi Nuridaya cukup baik Mampu tadi Untuk melakukan intercept Dengan kepalanya Serena Bimanyu Kembali Lakukan serangan balik Kita lihat bagaimana Satu defender Mifilder kita ini Lebih sering Untuk melakukan Pesanangan Dan kali ini Owan Sapari Tadi menemang umpan Lakukan syuting Tapi masih bisa ditahan Oleh Daryono Satu peluang Terbuang sia-sia Dari kaki Owan Sapari Menerima umpan Dari Bagus Kaavi Kesempatan di area Kota Finali Syuting yang sangat keras Tapi masih bisa dihalangi Oleh Daryono Peluang Yang sangat-sangat Baik Sebenarnya Bisa menjadi goal Tapi masih gagal Untuk dieksekusi Menjadi goal Owan Sapari Ya Menghasilkan sepak pojok Pastinya Di menit 43 ini Langsung saja Dekat ke arah Sari Yang Bimanyu Di kota Finali Keser kebelakang dulu Ada Arvan Arvan terlambat tadi Melakukan syuting Langsung ditutup Berbahaya Andre Agustiar Coba untuk melakukan Serangan balik Kita lihat Nuri Dayat cukup baik Mengotong bola Arvan terlambat Susanto kembali Lihat ke kanan Ada Yaakob Sayuri Ada kota Finali Yaakob Sayuri Coba untuk Pesir Tapi membentur tiang Kita lihat Satu peluang lagi Datang dari sisi kanan Yaakob Sayuri Cukup tenang tadi Coba untuk Melakukan finish shoot Ke arah sisi kanan Garigawang Daryono Tapi masih Masih membentur tiang Wan Sapari Kembali Menguasai bola Geser kebelakang dulu Ada Arvan Tiga menit tambahan waktu Tersisa detik-detik terakhir Bagus Tadi coba melakukan syuting Tapi dihalangi oleh dua pemain Kita lihat Oleh Wiganda Dan juga Dewangga Dan akhirnya Pluit Babak pertama Dibanyakan oleh Wasid Dan tentu saja Akhir dari babak pertama Kedudukan 0-1 Untuk 1-0 maksudnya Untuk keunggulan Tim Kandang Yaitu PSM Makassar Dimana mereka berhasil Menciptakan gol Dari titik putih Dari kaki bagus Kavi Dilanggarnya Wan Sapari Di sisi kiri Dari kotak Finalty Badak Lampung FC Dan ya Ini menjadi Pertandingan Kedua ya Di Hari ini Dimana Tadi ada persipura juga Main ya Kalau gak salah Mereka unggul 1-0 Belum ada pertandingan juga Dan Ya kita lihat bagaimana Cukup mendominasinya Kita dibawa Pertama tidak berhasil Membuat Badak Lampung FC Menciptakan peluang Sama sekali Walaupun mereka punya Beberapa Kali chance Untuk bisa Melakukan Serangan Ke arah lini belakang kita Cuma cukup baik Dimana lini belakang kita Cukup disiplin Untuk bisa menutup Pergerakan pemain mereka Dan ya Kita masuk ke babak kedua Langsung Suhandi Harianto Panto Akbar Tanjung Yesed dia Ke arah sisi kiri Andre Agustiar Wiganda Pradika Dewangga Kita lihat Masih umpan-umpan pendek Dari Badak Lampung FC Coba untuk menghasilkan pertandingan Di awal-awal Bapak kedua ini Nuri Dayat Masih mau tembola Tapi masih ada Syaria Mustafa Coba untuk satu serangan Dipotong cukup baik Oleh Owan Sapari Satu intercept yang cukup baik Sarina Bimanyu Terupas ke Susanto Melihat sisi kanan Cukup kosong Ada Yaakub Sayuri Berlari cukup kosong Masuk ke arah kota final Timas Yaakub Sayuri Tapi masih melebar Di sisi kanan Dari gawang Badak Lampung FC Kembali peluang Dari pemain kita Satu ini Tapi masih melebar Kita lihat Peluang pertama dia Di bawah pertama Membentur tiang Dan kali ini Malah sedikit melenceng Ke arah sisi kanan Peluang dari Yaakub Sayuri Tadi Suhandi Kita lihat Coba untuk kirim Over the top tadi Ke arah sisi kanan Tapi bisa dihalangi Oleh seorang Virzandika Serangan balik cepat mungkin Arfan Cukup tenang Buka ke arah sisi kiri Sekarang Ada Owan Sapari Owan Sapari Coba untuk menusuk Dari sisi kiri Owan Sapari Coba untuk melewati pemain Dari Badak Lampung Tapi gagal tadi Crossingnya Bisa dihalangi oleh Dewangga Harianto Panto sekarang Muasebola Kirim umpan ke depan Menuju Rifan Suhandi sekarang Muasebola Geser lagi ke depan Ada Iwan Akbar Tanjung Berbahaya Dua melawan dua Dia tengah Dan dilanggar sepertinya Pemain dari Badak Lampung FC Oleh Nur Hidayat Walaupun tidak terlihat jelas Tadi pelanggarannya Harianto Panto langsung Ditarik keluar Menggantikan pemain Bernomor punggung 8 Dari Badak Lampung FC Cukup menarik Bergantian pemain Dari Badak Lampung FC Manda Cinggi Yang dimasukkan Menggantikan Harianto Panto Kita lihat Oh Kayaknya diambil dekat saja Dewangga Geser dia ke Asyari Tutup doang Itu berbahaya Akbar Tanjung Berbahaya Iwan Ya ampun Bisa lolos Wasit Oke Gue kah Oke gue Oh Offside Oke Menarik Menarik Gue Gue Tidak terlalu Lihat tadi Bagaimana Prosesnya Cuma yang gue Lihat Memang Kesalahan Lini belakang kita Tidak terlalu Menjaga Seorang Iwan Dan Ia cukup tipis Offside Memang Tapi cukup tipis Oke Harus berhati-hati Melihat posisi Iwan Yang sering banget Bisa lolos Dari penjagaan Pemain kita Suhandi Oke Mantep banget Tadi Arvan Wan Sapari Mungasebola Coba untuk kirim Terupas ke Firzandika sekarang Firzandika Di kiri Coba untuk Dikejar oleh Sharia Masuk area kota Finali Masih Seorang Firzah Tapi gagal Tadi Dipotong Dengan cukup Baik Umpannya Iwan Kembali Mungasebola Dengan kecepatan Penuh Coba untuk Dikejar oleh Sharia Nabi Mahanyu Masih cukup Kencang Seorang Iwan Masih Iwan Masuk area kota Finali Masih Iwan Kita lihat Coba untuk Di body Charge tadi Dan Dapat kesempatan Tadi Andre Agustiar Masih gagal Kita lihat Bagaimana Di belakang kita Cukup struggle Mengejar Iwan Tadi Lari Cukup kencang Dia Punya top speed Dan cukup baik Kita lihat Terang balik Mungkin Dari anak-anak PSM Akasar Masuk menit 70 Kita lihat Susanto Susanto Di sisi kanan Kirim empat crossing Mungkin ke arah kota Finali Tapi lebih dekat Ke Daryono Tadi Ke penjaga gawang Dari badak Lampung FC Dan gagal Tadi Kirim crossing Pastinya Mandecingi Pemain yang baru masukkan Cedera sepertinya Injury ya itu Iya cedera Oke Menarik Arvan Masih Arvan Oke Cukup tenang dia Buka kare sisi kiri Ada Wan Sapari Terlihat bagaimana Stamina dia Udah mulai menipis juga Mandecingi Berikan kepada Rifan Naumaruri Masih Rifan Coba untuk diduel Mantep sekali Arvan Gila Tenang banget dia tadi Ngerebut bola dari belakang Dan tidak pelanggaran Bersih dong itu Susanto Ke dalam kota finali Aku bisa yuri Kesempatan lagi mungkin Suting arah gawang Tapi masih bisa diamankan Dengan cukup mudah Wali Daryono Peluang dimana 79 Tadi dari kaki Yaakub Sayuri Peluang ketiga sepertinya Di pertanyaan kali ini Walaupun masih bisa Belum bisa menembus gawang Banak Kampung FC Kesempatan lagi Bagus Kavi mendapatkan Bola liar di arah kontak finali Ya ampun Kenapa sutingnya Kesana Bagus Kavi Padahal udah kosong banget Di arah kontak finali Kita lihat Kosong banget Tapi sempat diganggu sih Oleh seorang dewanga Sepertinya Cuma itu peluang yang sangat Terbuka untuk dia Bisa mendapatkan Brace di pertanyaan kali ini Tapi gagal tadi Dia Manfaatkan dengan cukup baik Oke Kita coba untuk ganti pemain disini EG Setia akan gue coba Untuk masukin Menggantikan Rusdi Santo Kemudian Tauvan Setia Budi Akan gue tarik masuk Di sisi kiri mungkin Menggantikan Ovan Sapari Dan pergantian terakhir mungkin Salata sih Yang akan gue tarik masuk Menggantikan Yaakub Sayuri Di sisi kanan Untuk Murat Belum gue turunin dulu mungkin Gue akan coba Untuk kasih kesempatan Bagus Kavi Bermain sampai di menit akhir Walaupun beberapa peluang Udah didapatkan oleh Seorang Bagus Kavi Dan Belum bisa menambah Pundi-pundi gol dia Dan untuk PSM Akasar juga Pastinya Oke Masukin 6 menit terakhir Di babak kedua ini Pastinya Kemenangan di depan mata Tapi 1-0 belum cukup Pastinya Karena ini pertandingan Lag Jadi harus bisa dapat Goal lebih banyak PSM Akasar EG Setia Geser Kembali Bagus Kavi Kembali mendapatkan bola Bagus Kavi Geser kembali Ke EG Setia Di sisi kiri Ya ampun Kemana umpannya EG Setia Tadi Tauvan Setia Budi Udah minta bola dong Tidak diumpan Oke Cuma untuk dianggu EG Setia Tapi kirim umpan jauh kesana Andre Agustiar Kembali dapat Amat Juvianto Lini belakang cukup solid Menjaga Area perbatasan Lini belakang kita Bagus Kavi Bukakan sisi kanan Tambah 3 menit Diberikan oleh Wasid Arvan Dapat kesempatan Mungkin terupas dia Seri Demi Manu Di arco-final di syuting Masih bisa ditahan dari Yoro Diatan dari lini kedua Dan ya Second chance Untuk PSM Akasar Goal kedua Dapat dari kaki seorang Bagus Kavi Cukup tenang dia Manfaatkan bola Manfaatkan Ribbon tadi Dari Daryono Syuting dari seorang Syarian Abimanyu Yang cukup keras Tidak bisa dihalau Oleh seorang Daryono Sehingga bola kembali keluar Dan ya Datang dari lini kedua Bagus Kavi Manfaatkan Bola Ribbon tadi Dan langsung Melakukan volley Ball Mematuhkan bola Meluati dua pemain Dari Banak Lampung FC Yaitu keeper Dan juga pemain bertahan Dari Banak Lampung FC Dan langsung Menjebol gawang Banak Lampung FC Untuk kedua kalinya Bagus Kavi Dua gol Total tiga gol Yang sudah diciptakan Di musim ini pastinya Dan ya Akhirnya harapan kita Sedikit terbuka Untuk bisa menyelesaikan Sponsor Aparel Pastinya Aparel objektif Untuk bisa menciptakan Lapan gol Ayo bisa Bagus Kavi Dan ya Akhirnya Fluid dari babak kedua Dibunyikan oleh Wasid Dan tentu saja Kemenangan pertama PSM Akasar Di Piala Indonesia Di musim 2022 ini Dan tentu saja Sebagai status Juara bertahan Kita gak boleh kalah Di babak 32 besar ini Dan pastinya Ini menjadi Permulaan yang cukup baik Dan Amiruddin Bagus Kavi Mengemas dua gol Di pertandingan kali ini Cukup baik Bagaimana penampilan dia Walaupun satu gol Dari Dik Putih Setidaknya Kemampuan dia Mengambil Sepak penalti Itu cukup baik Tadi kita lihat sendiri kan Bagaimana dia Determinasinya Ketika mengambil Gola penalti Cukup baik Mengarahkan ke sisi Pojok kanan bawah Dan akhirnya Berhasil menciptakan Gol pertama Untuk PSM Akasar Dan ini kemenangan Yang cukup penting Walaupun kemenangan yang Ya Gue bilang sih Belum terlalu aman Karena dengan skor 2-0 Dan ya Penampilan cukup baik Juga ditunjukkan Lini belakang kita Dimana Hanya diberi Satu kesempatan Banak Lampung FC Menciptakan Shooting Atau chance Ke arah Lini belakang kita Total kita punya 11 shooting Berbanding 1 shooting Dan 5 shooting On target Kita lihat Walaupun hanya Berhasil menjebol Dua kali gawang Banak Lampung FC Dan salah satunya Dari titik putih Gue bisa melihat Bagaimana struggle-nya Para pemain muda kita Kurangnya Kreativitas ya Yang gue lihat Dari Susanto Maupun Arvan Yang memang Arvan kan Gue bisa bilang sih Dia tipikal pemain Yang lebih ke Defensive midfielder kan Makanya Bisa gue bilang Sebuah dipusatkan Ke Susanto Dan Susanto Belum semaksimal itu Bisa Mengambil peran Seorang Will jump Dan hasilnya Kita bisa lihat Dimana di lini tengah Kurangnya dapat Supply bola Dan Sedangkan Dari dua gol kita aja Itu gak ada yang Bisa gue bilang Dateng supply bolanya Itu dari tengah Walaupun Kalau untuk Lini depan sendiri Seorang Wan Sapari Dan Yaakub Sayuri Harus gue akuin Mereka bermain cukup baik Di pertanyaan kali ini Mereka punya beberapa Peluang yang mereka Berhasil ciptakan Dan masuknya Taufan Setia Bodi Dan Teddy Salata Tidak terlalu Mengubah jalannya permainan Egi Setia juga Masuk tidak terlalu Mengubah jalannya permainan Menggantikan seorang Rusi Santo Yang memang Gue lebih plotkan Seorang Arvan kan Bermain sebagai Playmaker kita Di pertandingan Eh di babak kedua Setelah pergantian pemain tadi Walaupun Arvan memang Tidak terlalu banyak Berhasil membuat Key pass Ke arah lini depan Tapi setidaknya Sarina Bimanyu tadi Sudah berhasil Menciptakan Satu peluang yang cukup penting Dan berhasil Menjadikan bola rebound Yang langsung dieksekusi Dengan Bagus Kavi Dan berhasil menciptakan Goal kedua Untuk PSM Makassar Dan itu kalau gak salah Dari skema pemain tengah kita ya Egi Setia Serta Mohd Arvan Walaupun itu kelihatan banget Cuma di terakhir Dan gue harapin sih Untuk Kreativitas Lebih Dinaikin sih Untuk lini tengah kita Yang gue rasa Gue lihat juga Dari Rusi Santo Memang dia punya atribut Yang cukup baik Secara statistik kan Secara overrating Cuma yang gue lihat Untuk Kreativitas dia Di lini tengah Yang bisa dibilang Gue pelotkan sebagai Seorang Playmaker kan Itu masih agak kurang Tapi gue berharap Masih ada perkembangan Nantinya Dan kita Ini kalau gak salah Jadanya itu cuma 2-3 hari ya Menuju ke pertandingan Lake kedua Jadi gue harap Gue akan kasih kesempatan lagi Mungkin Tapi Kita akan lihat sih Rusi Santo itu satu Kelemahannya kalau gak salah Di stamina Jadi gue harap Staminanya gak begitu habis sih Untuk pertandingan kedua nanti Gue harap sih masih bisa Rusi Santo main Cuma nanti kita akan lihat dulu Kalau memang gak bisa Ya kita akan coba Untuk kasih kesempatan Pemain yang lainnya Karena masih ada Nama seperti Egi Setia kan Yang baru muncul Di babak kedua tadi Dan kita bisa mungkin Mainin dari pertama Senangkan untuk Taufan Zetiabudi Dan Teddy Salata Cukup bermain baik Walaupun Memang di babak kedua Tidak terlalu kelihatan Bagaimana Karena memang Bisa dibilang Mereka hanya bermain Sekitar 15 menit Jadi kita belum bisa Menilai keseluruhan Cuma untuk Owan Sapari Dan Yaakob Sayuri Yang bermain dari Babak awal Tampil cukup baik Owan Sapari berhasil Membuat peluang Yang akhirnya Berbuat penalti Kemudian Yaakob Sayuri juga Beberapa kali punya peluang Kurang lebih Ada 3 chance Yang dia punya Dan berhasil Melakukan shooting Ke arah gawang Cuma sayangnya Belum menjadi Hari dia Untuk bisa menciptakan goal sih Itu yang gue lihat Dan oke Ini kita bisa langsung aja Turun mungkin ke Pertandingan kedua Yaitu menghadapi Banak Lampung lagi Nilai kedua pastinya Gue ingin Secepatnya Untuk bisa Melihat bagaimana Pemain muda kita Bertanding di pertandingan ini kan Memanfaatkan Kesempatan yang kita berikan Terutama karena ini juga Di Piala Indonesia Status juara bertahan Dan yang kita Turunkan pemain muda Bisa gue bilang Mereka punya beban Yang cukup berat Menanggung beban Sebagai juara bertahan Dan juga sebagai Tim Yang saat ini Lagi bermain Di AFC Champion League Mewakili para senior mereka kan Bermain di Piala Indonesia Dan gue harapkan Bisa lah Dapat Kemenangan lagi Di pertandingan kali ini Dan memastikan Satu tempat Kebabak berikutnya Dari Piala Indonesia Dan ya Kalau Gue bisa bilang sih Ini tetap Gue akan kasih kesempatan Untuk para pemain muda Kemungkinan besar sih Lini belakang aja Yang kalau kalian lihat Kita tuh Pakai Pemain-pemain ini Pemain-pemain Starting Eleven kita Seperti Firzandika Nuri Dayat Karena memang Bisa dibilang Lini belakang kita Saat ini tuh Cukup solid Untuk pemain mudanya Dimana pemain muda Lebih kepilihkan Menjadi Starting Eleven kita Contohnya Firzandika Yang berhasil Mendapatkan posisi Leftback Dan juga Seorang Asnawi Mangkualam Tapi karena memang Asnawi Gue akan coba untuk Simpan dulu Karena dia juga Akan dipanggil timnas Jadi kemungkinan besar Gue akan kasih markuan Dia antar kesempatan Untuk permainan di sisi kanan Untuk Firzandika sendiri Karena dia gak punya agenda Untuk dipanggil timnas Jadi gue masih kasih kesempatan Dia Tapi gue akan coba Untuk kasih Bawa pemain lain lah Di substitution Untuk menggantikan Siapa tau Kalau misalnya Ada yang cedera kan Untuk pemain kita Dan ini dia Stadion Sumpah Pemuda Kandang dari Barak Lampung FC Akan menjalani Lag kedua Dari Piala Indonesia Akan menjadi pertandingan Yang seru juga Pastinya Mengingat Kemenangan kita Cuma 2-0 Dan ya Bagus Kavi Dua gol di pertandingan sebelumnya Di lag pertama Piala Indonesia Cukup menarik Bagaimana penampilan Pemain muda kita Satu ini Tiga gol Sudah berhasil Diciptakan Dan betul-betul Sepertinya Ingin menunjukkan Kalau dia Pantas untuk bisa kita Selalu bawa di bench Bermain bersama PSM Akasar Walaupun untuk saat ini Saingan dia Ada Ezra Walian Dan juga ada Milsson Yang Secara kualitas Jauh di atas dia Dan juga Bisa gue bilang Menjadi pilihan utama kita Di kompetisi Internasional Di FC Jember League Maupun di Kompetisi Liga lokal kan Di Liga 1 Makanya gue kasih kesempatan dulu Untuk Bagus Kavi Lebih berkembang di Piala Indonesia Walaupun udah sekitar 2 musim lah Gue kasih dia kesempatan Di Piala Indonesia Dan akhirnya Ya terlihat lah Bagaimana perkembangan Seorang Bagus Kavi Dan ya ini dia Starting 11 Dari Bada Kelompok FC Daryono kembali Menjadi pilihan utama mereka Wiganda Pradika Kemudian Dewanga Rifki Dan juga Syariah Empat sejari belakang Akbar Serta Haryanto Dan Suhandi Tiga di tengah Iwan Rifan Dan Andre Pastinya Menjadi pilihan utama mereka 4-2-1-3 Kembali menjadi pilihan utama mereka Di pertanyaan kali ini Sedangkan untuk PSM Akasar sendiri Hilman Cek Kembali menjadi penjaga Ugaung utama kita Di pertanyaan kali ini Marco Andrianta Jovrianto Nuridaya Dan Firzandika Empat sejari-jari di belakang Tiga pemain kita Di tengah Deserina Bimanyu Arvan sebagai kapten tim Dan juga Setia Dan fronteer kita Seperti biasa Di pertanyaan pertama Yaakob Sayuri Seorang Owan Sapari Dan juga Bagus Kavi Dan ya Kita menuju ke pertandingan Kick-off Babak Pertama Dari Leg kedua Piala Indonesia Round of 32 Antara Banyak Lampung FC Menghadapi PSM Akasar Selamat menyaksikan pastinya Wow Satu pergerakan cukup baik Tadi dari Owan Sapari Berebut bola Geser Bagus Kavi sekarang Kembali Bagus Kavi Coba untuk Meloloskan diri disana Masih Bagus Kavi dia Alangi oleh seorang Rifki Dan berhasil tadi Memotong bola Rifan Naumuri Naumaruri maksudnya Oke Sayuri Nabi Bimanyu Cukup tenang tadi Berduel dengan Rifan Helmansha Firzandika Ah Kemana umpannya tadi Dipotong oleh Rifan Iwan kembali memotong bola Dipotong kembali oleh Sayuri Nabi Bimanyu Satu pergerakan yang cukup baik Dari pemain muda kita ini Arvan Geser ke depan Ada Bagus Kavi Masih Bagus Kavi Buka ke arah sisi kiri Ada Owan Sapari Sekarang mau selesai bola Owan terupas mungkin Oke cukup kosong Pergerakan dari Bagus Kavi Masuk ke arah kotak final Mungkin Geser ke belakang dulu Ada Owan Sapari Kedapat kesempatan Lokan syuting Terlalu terburu-buru tadi Terlalu gugup Sepertinya Owan Sapari Mendapatkan peluang yang cukup terbuka Di area kotak final Cukup kosong Tapi masih melebar Di sisi kiri Dari Gawang Badak Lampung FC Atau Gawang Daryono Dewangga Syariah Mustafa Masih bola sekarang Coba untuk diganggu oleh Yakup Sayuri Masih kuat Syariah Mustafa Kembali ke belakang dulu Ada Akbar Tanjung Haryanto Panto Ada Haryanto Panto Coba untuk melewati Sariah Nabi Bimanyu Tapi cukup kuat Membaca pergerakan dari Seorang Haryanto Panto tadi Terupas dari Bagus Kavi Ke Arvan Kembali buka karsis kanan Ada Yakup Sayuri sekarang Yakup Sayuri Coba untuk melewati Akbar Tanjung Dikejar dia Yakup Sayuri Masih mendapat bola Masih cukup kuat Berikan ke belakang Ada Marko Andianta Ya saya katakan dulu Ada Syariah Nabi Bimanyu Oke Arvan di area kotak final Arvan kesempatan Shooting mungkin Tapi ya ampun Arvan Dapat ruang tembak Kenapa gitu shootingnya Hah Ya Allah Udah kosong banget Nggak keganggu tadi Emang ada pemain sih disitu Cuma tadi Arvan nggak diganggu sama sekali kan Untuk melakukan shooting Tapi malah melebar Waduh Cukup parah sih Harus lebih tenang Ya Walaupun memang melihat Bagaimana mereka hanya Pemain muda sih Yang pastinya Ada rasa canggung juga kan Ketika mendapatkan peluang Yang cukup Berbahaya kayak gitu Egy Setia Kembali buka Sisi kiri Wansapadi Kembali serangan tadi Tapi bisa dipotong Oleh Badak Lampung FC Sepertinya sudah mengatai Bagaimana koordinasi serangan kita Cukup baik tadi Dan memotong bola Uh lagi-lagi Syariah Nabi Bimanyu Intercept yang sangat cantik Gita Langsung menerobos bola tadi Arvan Terupas mungkin Oke Bangus Kavi sekarang Bangus Kavi lolos Lihat pergerakan itu Egy Setia Masih bangus Kavi Cukup tenang Cukup egois Lakukan shooting Tapi melambung Cukup tinggi Sedikit egois Tadi pergerakan Dari seorang Bagus Kavi Gagal untuk menjebol Gawang Badak Lampung FC Bagaimana percobaan dia Tadi melakukan finish suit Ke arah Gawang Badak Lampung FC Tapi masih Sangat-sangat jauh Di atas Mr. Gawang Dari Badak Lampung FC Daryono Langsung menuju Tengah lapangan Ada Rifki Buka ke arah sisi kiri Andre Agustiar Masih Andre Agustiar Coba untuk kirim Terupas Lalu setana Sarian Mustafa Melebar dia ke arah sisi kiri Sarian Mustafa Gak bantu penyenangkan Dan Nuridayat Satu intercept Cukup baik Menuju bola tadi Dan akhirnya keluar Di lapangan pertandingan Corner kick pertama Untuk Badak Lampung FC Di pertandingan kali ini Kita lihat bagaimana Transisi pemain mereka Kayaknya lebih fleksibel Ke arah sisi kiri Karena agak kesusahan juga Menembus dari sisi kanan Andre Agustiar Langsung tarik umpan Ke arah kota final Tapi ditinju oleh Ilman Shah Tapi masih ada Haryanto Panto disana Mendapatkan bola Liar Geser ke tengah Ada Akbar Tanjung Bebayar di arah kota final Masih Akbar Tanjung Lakukan syuting Tapi masih bisa ditutup tadi Oleh Nuridayat Cukup baik Ya kombinasi dari Nuridayat maupun Ahmad Jufrianto Di lini belakang Cukup baik sih Gue lihat Sepanjang Dua pertandingan ini Dimana lini belakang kita Cukup terjaga Dan kembali serangan Owan Sapari Masuk ke area kota final Masih Owan Sapari Syuting langsung Ke arah gawang Tapi masih melebar Belum beruntung Owan Sapari Menciptakan gol pertama Di pertandingan kali ini Sedikit egois Melihat tadi ada Bagus Kavi Di area kota final Tapi dia lebih memilih Untuk melakukan syuting langsung Empat menit terakhir ya Di bawah pertama Egi Setia Owan Sapari Bagus Kavi Masih Bagus Kavi Kita lihat Bagus Kavi cukup tenang Melewati suatu pemain Geser dulu bekil Karawan Sapari Owan dapat kesempatan mungkin Syuting langsung ke area gawang Tapi bisa diamankan Dengan cukup mudah Oleh Daryono Peluang yang terbuang sia-sia Lagi-lagi Dua peluang berturut-turut Dari Owan Sapari Tapi belum bisa menjadi gol Kembali Egi Setia mendapat bola Owan Sapari Kembali Kita lihat Serangan kembali Dari anak-anak PSM Kasar Mengurung Bandar Kelampung Bagus Kavi Syuting Memetur tiang Masih Owan Sapari Dapat bola kosong Disana dan langsung Mencepluskan bola Ke gawang yang kosong Tidak terjaga Terjaga sama sekali Dan langsung Cukup tenang Bagaimana Owan Sapari Ini dia Gol yang ditunggu-tunggu Oleh PSM Kasar Dimana Owan Sapari Baru bisa Berhasil Dengan cukup tenang Menciptakan gol Ke arah gawang Daryono Setelah beberapa kali Percobaan Dan kali ini Datang dari pergerakan Seorang Bagus Kavi Yang cukup baik sih Melakukan syuting Walaupun masih Membentur tiang Tapi Ya Disana berdiri Seorang Owan Sapari Yang cukup terang Langsung Menyuntik bola Ke arah gawang Daryono Dan ya Mengubah papan skor Menjadi 0-1 Untuk keunggulan tim tamu Dan ya Agregat menjadi 0-3 pastinya Untuk PSM Makassar Satu gol Owan Sapari Dan ini Tentunya Menambah pundi-pundi Gol dia juga Untuk objektif Aparel pastinya Oke Menuju akhir Dari babak pertama Gol di menit 45 tadi Oleh Owan Sapari Oke Tersirah di titik-titik terakhir Bagus Kavi Membenturkan bola Cukup kosong Bagus Kavi Di tackle dia Tapi masih kuat Masih ada Bagus Kavi Bagus Kavi Syuting terakhir mungkin Tapi lagi-lagi Kemana syutingnya Bagus Kavi Terlalu tinggi Percobaan Vinesuit tadi Dan ya Fluid dari Wasit Menandai Menandai Akhir dari Babak pertama Dimana PSM Berhasil unggul 0-1 Berkat gol Dari Owan Sapari Dan secara statistik Berarti 0-3 Terhadap Badak Lampung FC Di stadion Sumpah mudah Cukup baik Hasil di babak pertama 5 menit akhir Gol telat Datang dari Kaki Owan Sapari Dan ya Kalian bisa pause juga Untuk melihat hasil dari Run of 32 lainnya Dimana ada pertandingan Lain juga Ada sekitar 7 pertandingan tadi Dan oke Secara statistik Gue bisa bilang Kita gak terlalu baik Di babak pertama Kita terlalu baik Melakukan kesalahan Kita punya banyak peluang Sebenarnya Dari kaki Owan Sapari Dari kaki Seorang Bagus Kavi Cuma lagi-lagi Kembali Entah kenapa Finishing dari Seorang Bagus Kavi Di pertandingan kali ini Kurang cukup baik Dimana beberapa kali Dia cuma untuk Melakukan finishuit Karena Gawang Dan hasilnya Diluar dugaan Bolanya tuh malah Keluar Jauh di atas Mister Gawang Dari Banak Lampung FC Dan akhirnya Gagal untuk menjadi goal Untuk PSM Makassar Gue tau sih Dia pengen Banget ngebantu kita Untuk nyelesaikan Sponsor objektif Atau aparel objektif Cuma Ya Kembali lagi Harus diperhatikan juga kan Shootingnya Oke Masuki bola kedua ya ini Kesempatan Diarakatan Minauti Arvan Gisar ke belakang dulu Dapat bola Shooting Dan ya Owan Sapari Langsung Goal kedua Breast Gila Baru mulai dong Ya ampun Oke Cukup tenang Kita lihat bagaimana Pemain PSM Makassar Dimana Di bawah pertama Di awal bawah kedua ini Bisa gue bilang Para pemain baru Keluar dari ruang ganti Yang seharusnya Coba untuk mengkoordinasikan Menyamakan visi mereka Tapi Pemain muda PSM Makassar Dengan cukup cepat Langsung memanfaatkan Kesempatan ini Dimana Pemain badak lampung Masih begitu Kesulitan Masih begitu Mencari Kemisteri mereka Di awal bawah kedua Tapi pemain PSM Sudah siap Dan langsung Melansuhkan serangan Dan berhasil Menciptakan Goal kedua Untuk PSM Makassar Di leg kedua ini Dan ya 0-4 Untuk keunggulan PSM Makassar Secara agregat Arvan Geser dulu Dia ke Ashar Nabi Manyu Geser kembali Ke Arvan Arvan Oke Terupas dia ke depan Ada Yaakob Sayuri Berhasil dipotong oleh Syariah Mustafa Cukup baik tadi Penjagaannya Cukup cerdik juga dia Coba untuk melewati Seorang Yaakob Sayuri Dan kembali Andri Agustiar Di sisi kiri Mungasai bola Kembali Coba untuk lakukan serangan Ada chance mereka Dan berhasil dipotong Marco Andrianta Cantik banget Gila Oke Selan balik mungkin Yaakob Sayuri Masih Yaakob Sayuri Masuk air kotak final Mungkin Masih Yaakob Sayuri Berputar dia Geser ke tengah Ada Egi Setia Dapat kesempatan Shooting dan langsung Gila Ya ampun Pesta goal ini Egi Setia Tenang banget Tadi dia ngeeksekusi bola Oke Menarik Egi Setia Gila Waduh Itu kredit sih Untuk seorang Yaakob Sayuri Dimana cukup tenang Memberi umpan Dan Egi Setia juga Sebagai pemain muda Yang Bisa gue bilang Jam terbangnya Belum terbaik di PSM Waduh Sudah sempat kita pinjamkan Juga kan Dan dengan ketenangannya Itu loh Dia berani Untuk lakukan shooting Dan menjadi goal pertama dia Untuk PSM Goal ofisial pertama dia Ya kalau gak salah ini Egi Setia bersama dengan PSM Oke 1-0 1-0 1-1 goal Untuk Egi Setia Dan 0-3 Untuk skor sementara Di leg kedua ini Dan agregat berubah menjadi 0-5 Kesempatan yang cukup besar Untuk langsung lolos ke bawah berikutnya Udah agak susah Untuk pada Kelampung pastinya Untuk bisa mengejar Dimana dengan ketinggalan ini Mereka harus Mengejar setidaknya Dengan defisit 6 goal Untuk bisa lolos Karena jika Jika mereka hanya menang Sekitar 5-3 Di pertanyaan kali ini Tetap mereka gak bisa lolos Karena Secara goal tandang Kita lebih banyak Kita berhasil menciptakan 3 goal Oke ya Geser ke tengah Ada Arvan sekarang Muase bola Buka ke arah sisi kiri Ada Pak Kuskafi yang dituju Masih Pak Kuskafi Coba untuk melebar Di sisi kiri Geser ke dalam kotak final Ada Egi Setia Kebelakangan dulu Ada Biaqub Sayuri Kesempatan lagi Makoan syuting Tapi bisa ditahan oleh Daryon Langsung dibuang oleh Muhammad Rifqi Ke area tengah lapangan Tapi ada Markoan Dianta Mendapatkan bola liar Arvan kembali Mister buka dulu dia Karena Oman Sapari Sari Nabi Manju Dapat kesempatan syuting Tapi masih melebar Di atas Mister Gawang Dari Bandak Lampung FC Satu peluang lagi-lagi Datang dari ini Tengah PSM Makassar Kali ini Seorang Sari Nabi Manju Walaupun syutingnya Masih melambung Cukup tinggi Dari Gawang Bandak Lampung FC Oke Masuki menit 65 Kita lihat Bagaimana kedua tim Agak sedikit terkurung Bandak Lampung FC Walaupun bermain Di depan punggung mereka Kita lihat bagaimana Mental pemain Muda PSM Harus gue akuin sih Betul-betul berbicara Di pertanyaan kali ini Mereka tuh gak mudah tergoyah Oleh PSY War Mereka betul-betul nunjukin Kalau Pertanyaan kali ini tuh Sama halnya Seperti pertanyaan pertama Mereka bermain Di depan hadapan Punggung mereka masing-masing Oke Oke Dapat Bagus Kavi Mantap sekali Geser ke belakang dulu Ada Arvan Masih Arvan Masih Arvan kita lihat Arvan geser ke Bagus Kavi Kesempatan di Harcota Final Suting Goal ketiga Untuk seorang Bagus Kavi Dan ya Goal keempat pastinya Untuk objektif Alvarel Kita lihat Bagaimana Bagus Kavi Cukup tenang Memanfaatkan bola tadi Dan langsung Menyontek Ke arah Sisi gawang Dari gawang dari Banak Lampung FC Cukup tenang Dan tidak bisa dialau Cukup tenang sekali Pemain muda satu ini Berhasil menjebol Gawang dari Banak Lampung FC Dan menjadi goal keempat Dan game over pastinya Untuk Banak Lampung FC Sudah-sudah kesulitan Sudah sangat kesulitan Banak Lampung FC Untuk bisa Mengejar ketertinggalan Atau setidaknya Menyamakan kedudukan 0-4 Dan ya Kita akan coba Untuk lakukan Pergantian pemain Karena memang Pemain muda kita Sedikit Kondisi itu Pasti Lebih ke stamina Lebih buruknya Makanya gue akan coba Untuk langsung ganti Rizky Eka Karena bisa Bermain sebagai Central attacking midfielder Gue akan posisikan dia Sebagai midfielder Menggantikan Seorang Arvan Yang sudah cukup kelahan juga Kemudian Yaakob Sayuri Gue tarik keluar Menggantikan Teddy Salata Dan sisi kiri Kembali Tovan Setiabudi Akan gue mainin Menggantikan Seorang Awan Sapari Tiga pergantian terakhir Masuk ke 15 menit terakhir Pastinya Andre Agustiar Cukup baik Tari kontrol bolanya Kini mengumpan Crossing Dan bisa dipotong Firzandika Kembali dapat Carina Nabi Manju Oke Arianto Panto Akbar Tanjung 9 menit terakhir 9 menit terakhir 9 menit terakhir Buka ke sisi kanan Bisa ditahan Tadi Over the top Ke arah Rifan Nahumaruri Rizky Eka Buka karir sisi kanan Teddy Salata Lolos sekarang Masih Teddy Salata Geser dia Rizky Eka Rizky Eka Kenapa tadi mundur Bagus Bagus Kavi Padahal ruang Sedikit terbuka Untuk dia tadi Akbar Tanjung Geser ke tengah Ada Arianto Panto Dipotong mungkin Oh mantap sekali Nuri Dayat Dapat bola Teddy Salata sekarang Geser ke tengah dulu Ada Rizky Eka Kembali ke Teddy Salata mungkin Terlupa sekarang Bagus Kavi Bagus Kavi Geser kembali Teddy Salata Kembali Bagus Kavi Bagus Kavi Ya Allah Dipotong oleh Dewangga tadi Langsung dibuang keluar Dari lapangan pertandingan Oke menuju 3 menit terakhir Ayo bisa Udah game over Barang Lampung Udah gak bisa Ngejar pastinya Dengan defisit Agregat 06 Dan terus-terusan Ditekan oleh Anak-anak muda PSM Teddy Salata Rizky Eka Kemana umpannya Rizky Eka Dipotong oleh Akbar Tanjung tadi Andri Agustiar Buka karir sisi kiri Suhandi Suhandi kita lihat Coba untuk bantu serangan Overlap dia dari ini belakang Coba untuk ditutup Marco Andrianta Masih berduel Marco Andrianta Gila cukup baik Bagus banget Tadi mau tembola Oke Serangan terakhir mungkin Dibug Kedua ini 3 menit aman waktu Bagus Kavi Oke Geser ke Rizky Eka Terupas karas Teddy Salata Tapi bisa dipotong oleh Dewangga tadi Gila Pemain muda kita Udah mentalnya Udah keasa banget sih Gila Oke Gue yakin nih Ini gue akan Coba untuk pertahanin Squad muda Sampai di final nanti Untuk Piala Indonesia Sepertinya Oke Marco Andrianta Geser ke tengah Sarina Bimanyu Geser ke depan Oke bagus Kavi Di ada kota final Bagus Kavi Geser ke terakhir Shooting Tapi bisa diadang Tadi oleh Rifki Dan langsung diametkan oleh Daryono 3 menit Taman waktu Dan habis Dan itu dia Fluid akhir Dari babak kedua Lek kedua Piala Indonesia Round of 32 Antara Banak Lampung FC Menghadapi PSM Makassar Squad muda kita Berhasil Membawa PSM Langkah ke babak selanjutnya Babak round of 16 Pastinya Kita lihat Gol dari Bagus Kavi Di pertandingan kali ini Berhasil Membuat PSM Mastikan Melangkah selanjutnya Melangkah selanjutnya Starting event Starting event kita Tampil di FC Jember League Kemudian Ya Dan juga Piala Indonesia Eh Piala Indonesia Liga Indonesia Sedangkan untuk Piala Indonesia Gue akan lebih prioritaskan Untuk para pemain muda Sepertinya Dan ya 14 kali Suiting Ke arah gaung Badak Lampung FC Hanya diberi satu Kesempatan Badak Lampung Di mana Lini pertahanan kita Cukup solid Lini tengah kita Cukup baik Juga menguasai bola Dan lini depan kita Cukup sesanggar Untuk bisa menciptakan goal Total dari 14 kali Suiting Menciptakan 4 goal Dan 5 kali Suiting on target Cukup baik Bagaimana Permainan kita Di episode kali ini Arvan keluar sebagai Man of the match Di pertandingan kali ini Lini tengah kita Sekaligus bertindak Sebagai kapten Tadi di awal Buk pertama Walaupun Sejak gue tarik keluar Kaptennya berpindah Ke Ama Jufrianto Pastinya menggantikan Rizky Eka tadi Satu goal dari Bogus Kavi Egi Setia Dan juga Breast dari Owan Sapari Mengakhiri pertandingan Di episode kali ini Sangat-sangat baik Bagaimana penampilan Para pemain muda Betul-betul menunjukkan Kualitas mereka Dan ya Pantas mereka Berada di squad PSM Akasar Kali ini sih Untuk passing Lini tengah Gue akui Gak terlalu banyak Gak sebanyak biasanya kan Kalau misalnya Kalau kita ingat Seorang Marklock Ketika bermain Di lini tengah Bisa gue bilang Umpan Umpan pendeknya Berjalan cukup baik Dan Kebanyakan passing Di lini tengah Yang Bisa gue bilang Nantinya berubah Berujung Menjadi Key pass Makanya gue cukup suka sih Ketika Will Jump Blue Berada di lini tengah kita Walaupun untuk saat ini Gue akan lebih kasih kesempatan Pemain muda Karena kita harus nyari sih Pemain yang Tipikalnya tuh Seperti Will Jump Blue Kita nyarinya Di pemain muda kita aja Gak usah nyari Dari luar lagi Dan ya Oan Sapari Dengan dua goalnya Di pertanyaan kali ini And Overall great performance Pastinya Bagaimana penampilan dia Di pertanyaan kali ini Sedikit ngotot Mulai dari Lag pertama Hingga lag kedua Bermain cukup baik Tapi kembali Kendala stamina Gak tahu kenapa Sudah sedikit terasa Mungkin karena Beberapa pemain Sudah sering gue turunin Ke laga pramusim Internasional kan Karena semenjak 2021 Kita selalu Laga pramusim Di luar negeri Makanya Pemain muda kita juga kan Sering Melakukan laga pramusim Bersama dengan Kualitas pemain Yang bisa gue bilang Sekuat pemain Asia Makanya Untuk itu Ya gue harus lakuin Mental mereka Gue build Dengan bermain Dengan pemain-pemain Yang bisa gue bilang Bukan hanya dari Indonesia Tapi dari luar negeri Makanya Ya itulah Bisa terlihat Bagaimana mental mereka Terbuild dari situ Oke Itu dia Dua pertandingan terakhir kita Di episode kali ini Untuk Pertandingan di Piala Indonesia Para pemain muda juga Udah bermain dengan cukup baik Dan ya Di tanggal 23 Kita akan langsung Bertanding ke International Break Pastinya Dan oke Kita lihat dulu Bagian dari Piala Indonesia Round of 16 Persipura akan menghadapi Madura United Di Round of 16 Kemudian ada Bali United Menghadapi Persita Barito Putra akan menghadapi Borneo FC Persela Lamongan akan menghadapi PSS Semarang Dari total Bahkan pertama ini Gue bisa lihat Yang big match Persipura menghadapi Madura sih Untuk 4-3 pertandingan lainnya Gue rasa Bali United Akan dengan mudah Bisa lolos Ke bapak selanjutnya Sedangkan untuk Barito tadi juga bisa sih Bisa dengan mudah lolos Sedangkan untuk Bahkan selanjutnya Ada Persik Kediri Akan menghadapi kita Lawan selanjutnya kita Berarti Persik Kediri Kemudian Persi Raja Banda Acem Menghadapi Persi Jakarta Persibaya Surabaya Dan menghadapi Bayangkara FC Dan Persikabu Menghadapi Arema FC Oke Ada sekitar 2 big match Di bagian kedua Tadi Persija ya Eh Ada satu-satu aja tuh Bayangkara FC Menghadapi ini Persibaya Iya Cuma Bayangkara FC Menghadapi Persibaya Dan ya Ini kalian bisa pause ya Untuk melihat hasil Dari round of 30 tuh Melihat hasil Dari pertandingan lainnya Sekaligus menilai Musuh kita kan Selanjutnya Yaitu Persik Kediri Jadi bisa gue bilang Oh Persik Kediri Ngaralahin Persi Raja Oke Menarik Dengan agregat 1-4 Oke Oke dengan hasil ini Berarti kita udah Lelos ke round of 16 Round of 16 Ya ampun Abis itu kita Setelah itu Ada jeda internasional Kita akan langsung Menuju ke pertandingan International Break Menghadapi Uruguay Dan juga Yunani Jadi Gue bisa bilang sih Selama seminggu Kita akan libur Bersama PSM Dan kita akan Comeback Di tanggal 30 Dan menghadapi Uruguay Sendiri kita akan Away di tanggal 23 Jadi Otomatis di tanggal 22 ini Kita harus langsung Bertolak ke Jakarta Dan langsung Bersiap-siap Menuju ke Uruguay Untuk menghadapi Uruguay Dan jeda 2 hari Setelah itu Kita akan Langsung menghadapi Yunani Gila Jadwal padat banget Ini harus Gue pila sih Pemain yang akan kita turunkan Kemungkinan besar sih Gue akan lebih nurunin Pemain utama kita Menghadapi Uruguay Setelah itu Pemain Lapis kedua Timnas Yang akan gue turunin Menghadapi Yunani Jadwal padat banget soalnya Hanya berbeda 2 hari nih Dan ya Kita akan kembali bersama PSM Makassar Jadwal 3 hari Setelah Dari Yunani Karena ini 2 laga International Friendly Match Kita akan Dua-duanya kita akan Tandang ya Ke Amerika Selatan dulu Lalu kita terbang Ke Eropa Ke Yunani Dan ya Team of the week juga Ada sekitar Oke Satu Dua Tiga nama pemain kita Ada Mark Wandrianta Mohd Arvan Dan juga Yaakob Sayuri Masuk dalam Team of the week Di minggu Minggu kapan ini Ini minggu ini ya Gila Para pemain muda semua nih Mohd Arvan Yaakob Sayuri Dan juga Marco Andrianta Oke menarik Satu hasil Individual yang cukup baik Untuk tiga pemain tadi Dan gue harap sih Mereka lebih berkembang pastinya Dan oke Jadwal kita Gue bisa bilang Untuk para pemain Yang kita bawa ke Team NAS Akan sedikit kelelahan Pastinya Setelah International Fan Match Jadi mereka akan Sedikit kesulitan juga Nantinya Untuk bisa Bertahan Ketika kita Tiga hari saja Jedanya Menuju ke Match kelima Dari FC Chamber League Jadi Kita harus lebih mikir Mutar otak lagi Gimana Mengatasi Problem ini Kan Supaya kita bisa Mereka poin full Nantinya Di FC Chamber League Jadi mungkin Segitu dulu Untuk episode kali ini Kalian jangan lupa ya Untuk analisis Dua pertanyaan kita Di episode kali ini Pertanyaan menghadapi Badak Lampung FC Di PLA Indonesia Dan juga kalian bisa Berikan saran Maupun kritik Untuk gue Dan Ya gue minta maaf juga Selama ini Gue nge-uploadnya Gak tau lagi Memang lagi lambat banget Lagi slow banget Gue juga lagi mikirin Entah kenapa Ada sedikit lah Masalah yang Sepertinya Ngeganggu aja Seperti Lagi Malas aja gitu Entah kenapa Tapi gue usahain Akan tetap update Walaupun ya Gak terlalu cepat juga Tapi misalnya nanti Kalo gue lagi semangat juga Kan pasti gue akan Secepatnya untuk update Video Karimut PSM Akasar Dan ya Jangan lupa untuk Like juga video ini Pastinya Jangan lupa untuk Subscribe juga Channel Alinatoria ID Kalian bisa juga Follow IG dari Alinatoria ID Di at Alinatoria ID Dan ya Terima kasih yang udah Melakukan Sawer atau donasi Ke link Saweria Dan kalian yang belum Dukung gue Dengan cara donasi Kalian bisa donasi Ke link Saweria Di deskripsi di bawah Atau Saweria.co Slash Alinatoria ID A-nya besar A-nya besar Kemudian besar sih Nanti gue akan Coba untuk cantumin Nama-nama Yang Sawer Di kredit Kalo misalnya Udah ini ya Mungkin Di episode berapa Gitu Tapi gue lagi mikir Nanti konsepnya Gimana untuk Gue ngasih masuk Nama Yang Sawer Di Akhir video Dari Karimut PSM Akasar Oke Segitu dulu Untuk episode kali ini Sampai jumpa Di episode Tentunya Dari seri Karimut PSM Akasar Viva20 I'll see you next time And goodbye I'll see you next time